Sikumbang merah penghisap kembang jilid tiga asmaraman SKH Oping HOO. Apa yang dialaminya tadi terlalu hebat dan yalinya sudah mencil, bahkan kedua kakinya mulai gemetar. Kawan-kawan, bantulah aku teriaknya tiba-tiba dan dia pun lalu menyerang dengan membabi buta. Kini, para jagoan yang berada di situ, seperti baru sadar bahwa ada seorang pemuda berpakaian seperti pengemis yang lihai sekali sedang mengacau di rumah judi itu, bahkan mengancam nyawa seorang kawan mereka. Belasan orang jagoan, baik yang bertugas sebagai penjaga keamanan di situ maupun yang datang sebagai tamu dan penjudi, segera mencabut senjata masing-masing dan menyerbu ke arah bunan. Pemuda itu sudah marah sekali. Serangan macun yang membabi buta itu disambut dengan tamparan keras ke arah lengan macun. Macun berteriak kesakitan dan pedangnya terlepas dari pegangan, lengan kanannya terasa nyeri bukan main, seperti dipukul dengan toya baja. Pada saat itu teman-temannya sudah menyerbu, maka dengan cerdik macun menyelinap di antara orang banyak dan melarikan diri ke loteng. Bunan mengamuk. Tubuhnya berkelebatan di antara pengepung dan pengeroyoknya, akan tetapi matanya tidak melepaskan pintu keluar, takut kalau-kalau macun lolos keluar. Dia marah karena kehilangan macun yang menyelinap di antara orang banyak. Bunan menggerakkan kaki dan tangannya dan mulailah pengeroyok berpelantingan ke kanan-kiri. Bukan hanya tubuh para pengeroyok, akan tetapi juga meja judi dan bangku-bangku beterbangan karena ditendangi oleh bunan yang mengamuk sambil mencari-cari macun. Dalam waktu beberapa menit saja, belasan orang jagoan sudah roboh malang melintang tidak nampak bangun lagi dan hanya merintih kesakitan. Para tamu yang tidak ikut mengeroyok, sudah merapatkan diri di dinding dengan wajah pucat. Karena tidak ada lagi yang menyerangnya, Bunan mencari-cari dengan matanya. Dia melihat seorang laki-laki gendut yang tadi sekelebatan dilihatnya sebagai majikan tempat itu dengan sikap yang angkuh. Orang itu bersembunyi di balik meja yang roboh, tubuhnya yang gendut itu menggigil seperti diserang demam. Dengan sekali loncatan saja Bunan sudah tiba di belakang orang itu dan sekali cengkeraman pada pundak si gendut itu, dia menariknya berdiri dan si gendut menahan jerit seperti seekor tikus terjepit. Hayo katakan, di mana adanya macun Bunan merasa yakin bahwa orang yang dicarinya tentu masih berada di situ karena sejak tadi dia memperhatikan pintu keluar dan tidak melihat macun keluar dalam keributan tadi. Tidak, tahu, si gendut menggileng kepalanya. Hem, apa kau minta mati Bunan menekan pundak si gendut itu yang tiba-tiba merasa betapa tubuhnya seperti ditusuk-tusuk seribu jarum? Dia kini tidak lagi menahan jeritnya, menguik-nguik seperti seekor babi bimasukan keranjang, kau tidak mau mengatakan di mana dia di, di loteng, kata si gendut yang tiba-tiba saja terkencing-kencing di celana. Bunan mendorongnya sehingga dia roboh terguling-guling dan cepat lari menaiki tangga menuju ke loteng. Semua orang yang berada di ruangan bawah itu kini memandang ke atas. Ada ruangan di loteng itu berikut beberapa buah kamar di mana para pemenang permainan judi boleh menghamburkan uangnya pada para pelacur yang siap melayani mereka. Bunan segera memeriksa setiap kamar dan pada kamar ketiga, tiba-tiba dia diserang orang dari dalam kamar dengan sebatang pedang. Penyerang itu bukan lain adalah macun yang sudah memperoleh sebatang pedang lagi. Namun, bunan sudah waspada. Begitu pedang meluncur, dia mengelak, lalu tangannya menangkap pedang, kakinya menendang lengan kanan. Terpaksa macun melepaskan pedangnya dan dia hendak lari turun. Akan tetapi, tangan kiri bunan menampar, mengenai tengkuknya dan dia pun terjungkal roboh. Semua orang melihat peristiwa di loteng itu dengan metel, terbelalak. Dilihat dari bawah, apa yang terjadi di atas itu seperti permainan wayang saja. Karena melihat tidak ada jalan keluar lagi, timbulah rasa takut di hati macun. Tanpa malu-malu lagi, dia lalu berlutut dan menyembah-nyembah kepada bunan. Bunan, ampunkanlah aku, ah, ingatlah betapa aku ayah tirimu, aku pernah menyayangimu, ingatkah engkau ketika aku dulu memberi hadiah kepadamu. Ampunkan aku, bunan kemarahan bunan semakin menjadi ketika diingatkan akan peristiwa yang lalu. Memang dulu, ketika masih menjadi kekasih ibunya di rumah keluarga Teng, orang ini sering mengambil hatinya dengan memberi barang-barang mainan, juga mengancamnya karena dialah yang menjadi jembatan antara ibunya dan orang ini. Keparat Jahanam Masih ada muka engkau untuk minta ampun dan mengaku ayah tiriku? Ingatkah engkau ketika memukuli dan menyiksaku, bahkan menendangku? Dan sudah lupakah engkau apa yang kau lakukan terhadap ibuku? Engkau hamburkan semua harta benda ibuku dan setelah habis, engkau sia-siakan ibuku, engkau siksa ia, kau pukul dan tending, kau jual ampun, ampun, Macun menyembah-nyembah ketakutan, keringat dingin sebesar kedelek keluar daya tubuhnya. Dan ingatkah engkau betapa engkau telah merencanakan pembunuhan kepada ayah kandungku? Kau racuni dia sampai mati bukan aku, ampun, tapi ibumu, ampunkan aku, pengecut hina. Biar ku tebus dengan kedua tanganmu, engkau masih belum dapat membayar hutangmu kepada aku. Berikan kedua tanganmu sambil berkata demikian, nampak sinar pedang berkelebat, yaitu pedang yang tadi dirampas bunan dari tangan macun. Macun menjerit dan kedua tangannya, sebatas bawah siku, terbabat buntung. Demikian cepatnya pedang itu sehingga kedua lengan itu buntung tanpa dirasakan macun yang baru menjerit setelah mi lihat betapa kedua lengannya tak bertangan lagi. Dengan kakinya bunan menendang kedua potongan lengan itu ke bawah loteng. Semua orang memandang terbelalak, muka mereka pucat karena ngeri melihat dua buah tangan itu melayang jatuh di atas meja judi. Macun menjerit-jerit ketika bunan menghardik, dan serahkan kedua kakimu untuk membayar hutangmu kepada ibuku. Kembali pedang berkelebat dan macun mengeluarkan jeritan yang lebih mengerikan lagi ketika tiba-tiba saja kedua kakinya, sebatas lutut, terbabat buntung oleh pedang. Tubuhnya terpelanting, berkelojotan dan mulutnya masih merintih-rintih. Bunan juga menendang kedua potongan kaki itu ke bawah loteng. Kini semua orang menggigil. Sekarang, berikan kepalamu untuk membayar hutangmu kepada ayah pedang berkelebat dan tubuh macun tidak bergerak lagi, tidak menjerit lagi, melainkan darah saja munkrat-munkrat ketika lehernya terbabat buntung oleh pedang. Kepalanya ditendang dan menggelinding ke bawah loteng. Bunan melempar pedangnya dan sekali lompat, dia sudah melayang turun ke bawah loteng. Melihat tumpukan uang di atas meja-meja berserakan pula di bawah, dia teringat akan kebutuhan ibunya. Dia lalu mengambil semua uang itu, dimasukkan ke dalam taplak meja, dibungkusnya lalu dipanggulnya. Sebelum pergi, dia memandang kepada semua orang dan berkata lantang, Aku mengambil uang ini bukan merampok, melainkan mengambil kembali sebagian dari harta ibuku yang dihamburkan di tempat ini. Kalau ada yang penasaran, carilah aku, siowkai lalu dia keluar dari tempat judi itu dengan tenang. Tak seorang pun berani bergerak melarangnya, bahkan tidak ada yang berani bergerak sebelum Bunan pergi jauh dari tempat itu. Dengan uang yang diambilnya dari tempat judi, Bunan mengajak ibunya untuk pulang ke dusun tempat asal ibunya. Di dusun ini, Bunan membeli rumah sederhana dan sebidang tanah. Karena desakan ibunya, dia membuang pakaian jembelnya dan mengenakan pakaian biasa. Jadilah dia seorang pemuda yang tampan dan karena uang yang diambilnya dari rumah judi tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli sebidang tanah dan pakaian untuk dia dan ibunya, perabot rumah sederhana, maka uang itu pun habis dan Bunan bersama ibunya harus bekerja di lading untuk keperluan sehari-hari. Beberapa bulan kemudian, setelah ibu dan anak itu hidup tenang di dusun itu, Kuihwi mulai membujuk putranya untuk menikah. Usiamu sudah cukup, anakku, dan aku pun sudah ingin sekali menggendong cucu. Gadis keluarga Louis di dusun sebelah amatlah cantiknya, merupakan kembang dusun-dusun di daerah ini. Aku ingin melamarnya untukmu, Anku, Bunan tersenyum. Memang, usianya sudah 20 tahun lebih, dan dia pun sudah pernah melihat gadis yang dimaksudkan ibunya itu. Gadis keluarga Louis itu bernama Kim Bwe berusia 18 tahun, dan memang cantik sekali bagaikan setangkai bunga Bwe. Maka dia pun mengangguk dengan senang, menyatakan setuju. Pinangan diajukan dan diterima dengan senang oleh keluarga Louis, apalagi karena keluarga itu Miliat Bunan adalah seorang pemuda yang tampan sekali. Juga rajin bekerja, dan masih berdarah bangsawan, karena kepada perantara Kuihwi membisikkan bahwa putranya adalah turunan keluarga Teng di kota Raja yang pernah menjabat kedudukan tinggi. Pernikahan dilangsungkan dengan sederhana namun cukup meriah bagi penghuni dusun, dan Bunan memboyong istrinya ke rumahnya. Karena memang istrinya memang cantik manis dan lembut, mudah bagi Bunan untuk jatuh cinta kepada Louis Kim Bwe dan selama berbulan-bulan sejak pernikahan mereka, kedua orang suami istri muda ini hidup berenang dalam lautan kemesraan dan nampaknya saling mencinta. Akan tetapi, diam-diam wanita muda yang pernah menjadi kembang dusun itu kadang-kadang merasa menyesal dan kecewa bukan main. Setelah gairah api berahi mulai mengecil dan tidak sepanas pada masa pengantin baru, istri yang masih muda belia ini mulai melihat kenyataan betapa ia masuk ke dalam kehidupan keluarga yang amat sederhana, kalau tidak dapat dinamakan miskin. Suaminya memang tampan, akan tetapi apa artinya ketampanan kalau kehidupan mereka demikian sederhana, bahkan sama tidak mewah? Memang, harus diakui bahwa sebagai istri petani muda, ia tidak kekurangan makan. Akan tetapi makanan sederhana, dengan sayur-sayur, jarang bertemu daging. Dan pakaiannya. Sudah hampir setahun ia menikah, belum satu juga bertambah pakaiannya dan ia harus memakai pakaian-pakaian yang dibawanya dari rumah, walaupun memang pakaian itu belum rusak. Sejak masih muda sekali, Kim B.W.M. menjadi kembang di dusunnya, bahkan kecantikannya terkenal di dusun-dusun tetangga, dan banyak sudah pemuda-pemuda anak orang kaya, bahkan orang-orang yang memiliki kedudukan seperti kepala dusun dan lain-lain tergila-gila kepadanya. Akan tetapi orang tuanya memilih dan menerima pinangan Teng Bun An. Tadinya ia mengira bahwa Teng Bun An selain seorang pemuda tampan, juga tentu anak kaya raya karena bukankah dikabarkan bahwa Teng Bun An puter bangsawan tinggi di kota raja yang sudah meninggal. Tentu menerima banyak warisan, sebagai puter bangsawan. Akan tetapi, setelah menjadi istri Bun An, ia melihat kenyataan bahwa pemuda itu sama sekali tidak memiliki apapun kecuali sawah ladangnya yang tidak berapa luas, dan rumah yang sederhana pula. Setelah pernikahan itu berjalan setahun lamanya, barulah wanita muda bernama Lui Kim B.W.M. melihat kenyataan bahwa ketampanan wajah suaminya saja tidak dapat membuat ia merasa bahagia. Ketampanan wajah itu memang mengasihkan selama beberapa bulan, akan tetapi kemudian ia menjadi bosan, apalagi kalau ia melihat wanita-wanita lain yang kaya di dusun itu atau pendatang dari kota, yang mengenakan perhiasan gemerlat, pakaian sutra halus indah yang mahal, sepatu yang indah pula, naik kereta yang mewah. Mulailah nyonya muda ini bersikap tidak manis kepada suaminya, bahkan ia mulai suka berkunjung ke rumah tetangganya, seorang janda setengah tua yang disebut Bibi Ciok dan di sini, ia melampiaskan kekecewaan dan penyesalan hatinya kepada tetangga ini. Ia sama sekali tidak pernah mau membantu suaminya yang sibuk di sawah ladang, bahkan tidak mau membantu ibu mertuanya yang sibuk di dapur dan di rumah. Dan Bibi Ciok, seorang wanita pelacur di kota dan setelah tua dan berhasil mengumpulkan uang lalu pulang ke dusun dan hidup sebagai seorang janda yang tidak kekurangan makan karena memiliki sawah yang cukup, Mendengar keluhan dan celahan Kim Bwe, tidak tinggal diam. Ia pun menanggapi, bahkan menyatakan ikut menyesal mengapa Kim Bwe yang pernah menjadi kembang beberapa buah dusun di sekitar situ, yang diperebutkan banyak orang kaya, kini menjadi seorang istri seorang pria yang miskin. Kasihan sekali engkau ini, Kim Bwe, demikian antara lain Bicok berkata dan ia sudah akrab sekali dengan nyonya muda ini sehingga mengambil namanya begitu saja. Seorang wanita muda yang cantik jelita dan manis seperti engkau ini, kalau di kota raja sudah menjadi istri seorang pemuda kaya raya, bahkan tidak aneh kalau engkau menjadi istri bangsawan. Sedikitnya istri muda yang hidup berenang dalam kemuliaan dan kekayaan. Akan tetapi di sini, engkau hanya menjadi istri seorang petani. Memang Teng Bun An itu seorang putra bangsawan, akan tetapi bangsawan itu telah meninggal dunia dan kau tahu. Ibunya diusir dari sana karena disangsikan bahwa Teng Bun An itu putra bangsawan Teng, mungkin anak dari hasil hubungan gelapnya dengan seorang perwira pengawal. Dan setelah keluar dari keluarga Teng, Ibu Bun An itu menjadi seorang pelacurah Kim Bwe terbelalak dan mukanya berubah merah. Aku berani bersumpah, Kim Bwe. Aku melihat dengan kedua mataku sendiri kata Bibi Tseok dan hal ini memang bukan bohong, karena ia sendiri pernah menaj di pelacur, maka pernah pula melihat Ibu Bun An yang sangat terkenal ketika mula-mula jadi pelacur. Demikianlah, Kim Bwe mulai keracunan hatinya dan ia merasa lebih dekat dengan Bibi Tseok daripada dengan Ibu Mertuanya. Dan kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Bibi Tseok yang bermata tajam. Seorang wanita muda seperti Kim Bwe ini, yang sedang mengalami kekecewaan dan penyesalan terhadap suaminya, yang haus akan kemuliaan, kekayaan dan kemawahan, merupakan seekor domba yang jinak dan daging yang lunak bagi para serigala dan buaya. Ia melihat kesempatan terbuka lebar baginya untuk mengeduk keuntungan sebanyaknya. Demikianlah, sebagai seorang wanita berpengalaman, Bibi Tseok dapat menghubungi Layung Chu, lurah Lai, yaitu lurah dari dusun tempat Kim Bwe yang pernah tergila-gila kepada Kim Bwe. Eh, lurah ini kaya raya dan terkenal matuk keranjang, dan pernah Bibi Tseok mencarikan seorang gadis dusun untuk menjadi mangsa lurah yang khas perempuan ini, karena itulah maka ia berani menghubungi Layung Chu dan menceritakan bahwa ia mampu membantu lurah itu kalau masih ada gairah besar terhadap Lui Kim Bwe yang kini telah menjadi nyonya Tang Bun An. Mendengar ini, tentu saja Seng Lurah yang matuk keranjang menjadi girang sekali. Bibi Tseok menceritakan betapa Kim Bwe kini setelah menikah, bagaikan setangkai bunga yang menjadi mekar semerba harum dan amat menggerahkan. Tentu saja mula-mula Seng Lurah khawatir dan tidak percaya, namun Bibi Tseok menenangkan hatinya. Kalau memang Yong Chu berhasrat, jangan khawatir. Saya akan mengaturnya dan takkan ada seorang pun yang mengetahuinya. Setiap hari, suaminya sibuk di sawah dan ibu mertuanya sibuk di dapur. Hampir setiap hari S.I. Dook cantik itu bermain-main ke rumah saya dan ia seperti anak saya sendiri lalu keduanya mengatur siasat. Seng Lurah akan berkunjung ke rumah janda tua ini, dan Seng janda yang akan mengatur agar kedua orang itu akan dapat bertemu di rumahnya. Di rumahnya, Bibi Tseok juga mulai mengatur siasatnya, seperti seekor laba-laba yang membuat jaring halus untuk membuat perangkap dan menangkap lalat yang bukan lain adalah Kim Bwe. Mulailah ia bercerita, seperti sambil lalu, kepada Kim Bwe ketika nyonya itu datang berkunjung, betapa ia baru saja pulang dari dusun tempat asal Kim Bwe. Tentu saja wanita muda itu segera tertarik dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kebetulan sekali aku bertemu dengan Lai Yong Chu, engkau tahu lurah dari dusunmu itu, yang masih gagah dan ramah sekali. Juga dia terkenal kaya dan dermawan, Kim Bwe mengangguk. Tentu saja ia mengenal lurah itu, bahkan dikenalnya sejak ia masih kecil. Kau tahu, Kim Bwe, Lai Yong Chu itu masih terhitung saudara misanku. Ketika ku ceritakan bahwa engkau kini tinggal bertetangga dengan aku, dan seringkali datang berkunjung, dia kegirangan bukan main dan bertanya banyak sekali tentang dirimu. Nampaknya dia rindu sekali kepadamu, Kim Bwe. Kim Bwe mengerutkan alisnya dan mukanya berubah merah. Ah, kenapa begitu? Dia tidak mempunyai hubungan dengan aku, ayuh. Benarkah engkau tidak tahu, Kim Bwe? Sejak dahulu, lurahmu itu tergila-gila kepadamu dan dia amat mencintaimu, Kim Bwe. Mencintai setengah mati dan dia mau mengorbankan apapun asal dapat bertemu denganmu. Ah, bibit cok Kim Bwe menjeret kecil dan pura-pura marah. Aku tidak mau mendengarkan orbrolanmu ini, dan biarlah aku pulang saja. Jaiah pun memperlihatkan sikap marah dan bilang hendak pulang, akan tetapi tidak beranjak dari kursinya. Bibit cio yang berpengalaman itu lalu menubruk dan merangkulnya. Maafkan aku, anak baik. Bukan maksud untuk membuat kau kikuk dan tidak enak hati. Aku hanya berkata yang sesungguhnya saja. Dan dia, lurah itu, juga tidak bermaksud menghinamu. Dia amat menghormatimu, menghargai mu seperti seorang bidadari-dari langit demikianlah, sedikit demi sedikit. Seng laba-laba mulai memancing dan memasang umpan pada perangkapnya untuk menjebak lalat itu. Dengan rayuannya, bibit cio akhirnya berhasil memujuk Kim Bwe untuk berwajah cerah lagi, bahkan mendengarkan wanita tua itu mengobrol dan memuji-muji lurah lain itu tidak begitu tua dan masih amat kuat, bahkan terkenal di kalangan para wanita sebagai seorang pencinta dan perayu besar yang amat menyenangkan hati wanita. Selain itu, rayu pula dengan hadiahnya sehingga banyaklah wanita-wanita muda, baik masih perawan, janda maupun yang masih bersuami, bermimpi untuk dapat dipilih lurah itu menjadi kekasihnya. Dijajali pujian-pujian atas diri lurah itu, ketika pulang, malam itu Kim Bwe tak dapat tidur. Ia membayangkan wajah lurah lain yang selamanya belum pernah diingatnya. Dan beberapa hari kemudian, sesuai dengan siasat yang sudah diatur oleh bibit cio, selagi Kim Bwe pagi-pagi sudah datang berkunjung munculah lurah lain. Dari luar, lurah itu sudah berteriak-teriak memanggil bibit cio yang berpura-pura kaget. Tentu saja seketika Kim Bwe menjadi merah mukanya dan ia pun bangkit untuk pergi dari situ. Akan tetapi bibit cio cepat mencegahnya, airh, Kim Bwe, hal ini hanya terjadi kebetulan saja. Engkau tamuku, dan dia datang bertamu, apa salahnya? Kalau engkau pergi, berarti menghinanya dan juga membuat aku merasa tidak enak sekali. Duduklah, dan tinggallah sebentar saja Kim Bwe terpaksa duduk kembali. Muncullah lurah itu dengan pakaian mewah dan rambutnya tersisir rapi. Dan kedua tangannya membawa beberapa gulung kain sutra beraneka warna, indah sekali. Bibit cio, aku datang membawa hadiah untukmu katanya pura-pura tidak miliat Kim Bwe yang duduk di sudut. Bibit cio menyambut dengan gerang bukan main. Ia menerima gulungan-gulungan sutra itu dan memuji-mujinya. Pada saat itu, agaknya baru lurah itu melihat Kim Bwe dan ia berseru kaget. Airh, bibit cio. Siapa, siapa, ah, apakah ada seorang dewi dari langit yang turun bibit cio tertawa genit. Ihaha, masa yung julpa. Ia adalah Kim Bwe ya Tuhan lurah itu berseru dan matanya terbelalak, memandang kagum sekali. Tiada ubahnya seorang didadari. Ah, maaf, sungguh aku tidak mengenalmu lagi Nona Kim Bwe. Eh, sekarang nyonya ya, maafkan aku. Kim Bwe sejak tadi menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali seperti udang direbus, akan tetapi membuat mukanya menjadi semakin cantik, mulutnya menyungging senyum dan matanya melirik dari bawah. Ah, Yongcu terlalu memuji. Bibi, aku pamit pulang saja, nanti, dulu, duduklah sebentar. Tanda seru kata bibit cio yang segera pergi ke belakang pura-pura hendak mengambil minuman. Benar, nyonya, bukankah kita sudah saling mengenal sejak dahulu? Ah, kebetulan sekali hari ini hari baik, aku menerima banyak keuntungan dari kota raja, dari penjualan rempah-rempah dan aku sedang suka sekali memberi hadiah. Bibi cio ku hadiahi kain-kain sutera, dan aku pun ingin memberikan hadiah kepadamu. Nah, apa ya? Tidak ada yang cukup berharga untukmu. Biar ku ambilkan dari rumah, ku pilih yang paling berharga. Akan tetapi, sementara ini, terimalah sedikit barang ini, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku bajunya, memuka kotak kecil itu dan menyerahkannya kepada Kim BWE. Eh, dari sudut matanya, Kim BWE melihat kotak kecil terbuka itu dan mukanya berubah pucat lalu merah kembali. Kotak itu berisi perhiasan dari emas permata yang membuat jantungnya berdebar tidak karuhan. Belum pernah ia melihat perhiasan seindah itu, apalagi memakainya. Ia tidak berani menerima dan hanya menundukan mukanya. Pada saat itu, bibi Ciyok keluar membawa seguci arat dan melihat lurah itu meletakkan sebuah kotak terbuka berisi perhiasan di atas meja di depan Kim BWE. Ia mengeluarkan seruan kagum. Eh, perhiasan yang begini indahnya. Kim BWE, engkau boleh menerima pemberian itu. Ah, cobalah betapa pentasnya engkau memakai perhiasan ini dan setengah memaksa nenek itu mengenakan gelang dan cincin di tangan Kim BWE yang membiarkannya saja sambil menundukan mukanya. Ketika bibi Ciyok hendak memasangkan hiasan rambut dan kalung, lurah itu menghampiri dan berkata, Biarlah aku yang membantu memakaikannya antara lurah itu dan bibi Ciyok lalu terjadi permainan mata. Seperti telah mereka rencanakan, melihat betapa Kim BWE manda saja, hal itu berarti bahwa umpan dan pancingan mereka mengena. Bibi Ciyok tersenyum, mengangguk dan ia pun keluar dari rumahnya sendiri, untuk berjaga di luar. Lurah Lai lalu mengambil hiasan rambut dan mengenakan hiasan itu di rambut kepala Kim BWE. Melihat betapa pintu depan ditutup dari luar oleh bibi Ciyok. Akan tetapi lurah Lai berseru, air, betapa indahnya rambut. Betapa hitam, halus, panjang, dan harum pula. Dan cocok sekali memakai hiasan rambut. Dan ini kalungnya, biarlah kupakaikan, dan dia pun mengenakan kalung itu di leher Kim BWE, menyetuh kulit leher, membelainya dan di lain saat. Lurah itu telah merangkul leher Kim BWE, menciumi leher itu lalu ke muka dan memondong Kim BWE memasuki kamar bibi Ciyok. Kim BWE hampir pingsan karena malu dan jantungnya berdebar tegang, namun ia tidak berani berteriak karena malu, dan juga pemberian itu telah melunakan hatinya dan ia pun mandah saja ketika lurah Lai menyatakan cinta dan kagum dengan perbuatan. Demikianlah, betapa berbahayanya menjadi seorang wanita kalau menghadapi rayuan pria. Pria yang sudah tergila-gila kepada seorang wanita akan memergunakan segala daya upaya untuk menjatuhkannya. Dia tahu saja apa yang menjadi kelemahan hati seorang wanita. Dan kelemahan itu yang disinggungnya sehingga si wanita akan jatuh dan taluk. Ketika perbuatan hina itu dilakukan oleh kedua orang dalam kamarnya, bibi Ciyok duduk di luar, tersenyum-senyum menghitung-hitung keuntungan yang akan dapat diperolehnya dari perjinaan antara dua orang yang sudah lupa diri itu. Tidak ada kesenangan yang tidak diulang oleh manusia yang lemah ini. Setiap pengalaman yang menyenangkan, akan dicatat dalam ingatan dan kita selalu mendambalkan pengulangannya. Demikian pula dengan Lurah Lai dan Lui Kim BWE. Keduanya memperoleh kesenangan dari perjinaan itu, bukan hanya kesenangan karena terlampiasnya nafsu jalang, melian kian juga karena Kim BWE menerima hadiah yang banyak. Hadiah-hadiah itu tentu saja tidak dibawa pulang oleh Kim BWE, melainkan dititipkan kepada bibi Ciyok dan hanya dipakai kalau ia berkunjung ke rumah wanita itu. Namun, sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, bau busuknya akan tercium juga, sepandai-pandainya orang menyembunyikan api, asapnya akan mengepul juga. Demikian pula dengan hubungan gelap antara Lui Kim BWE dan Lurah Lai. Mulailah menjadi pergunjingan para tetangga ketika tanpa disengaja, seorang anak kecil yang kebetulan bermain-main di dekat rumah bibi Ciyok melihat kedua orang tamu itu, dan pada hari-hari berikutnya, anak itu sering melihat mereka. Hal ini diceritakan di luar dan ramailah penduduk mulai membicarakan hal-hal yang mencurigakan ini. Akhirnya, berita itu sampai pula ke telinga Teng Bun An. Mula-mula, Bun An tidak percaya. Istrinya demikian lembut, nampak demikian sayang kepadanya, menyambutnya dengan mesra dan manis kalau dia pulang dari sawah ladang. Istrinya mempunyai hubungan gelap dengan seorang laki-laki lain. Tidak mungkin. Ketika dia bertanya kepada ibunya, ibunya juga tidak tahu. Dia pun mendengar pula akan hal itu, kuihui pura-pura tidak tahu saja. Wanita ini agaknya juga tidak menganggap perbuatan mantunya itu terlalu buruk. Pada suatu hari, Bun An meninggalkan sawah ladangnya ketika hari masih pagi dengan menggunakan kepandainya, dia kembali ke dusun tanpa diketahui orang. Dengan cepat dia menyelingap masuk ke rumahnya dan bertanya istrinya tidak berada di rumah. Dia bertanya kepada ibunya. Ah, ia kesetian kalau engkau ke sawah. Mungkin ia bermain ke rumah bibi cil. Kenapa ribut-ribut? Ia masih muda dan membutuhkan hiburan. Biarkannya main-main dan kau kembalilah leh sawah, kata kuihui dengan sikap acuh saja. Aku akan mencarinya di sana, kata Bun An, hatinya merasa tidak enak. Jangan nak. Perlu apa? Biar nanti aku yang menyusulnya, kau kembalilah ke sawah ibunya membujuk, merasa tidak enak juga karena ia pun sudah menduga bahwa berita yang didesas-desuskan itu boleh jadi ada benarnya. Akan tetapi tanpa pamit lagi Bun An sudah melompat dan keluar dari rumahnya, menuju ke rumah sebelah dengan mengambil jalan dari belakang, melompati pagar. Dia melihat bibit zok duduk seorang diri di luar rumahnya, maka dia pun cepat menyelingap ke belakang dan memasuki rumah itu dari pintu belakang yang dibongkarnya. Tak lama kemudian, dia mengintai dari jendela kamar dan dapat dibayangkan betapa perasaan hatinya mengalami keguncangan hebat ketika dia melihat istrinya berada di atas pangkuan seorang laki-laki dan mereka saling bercuman dan bercanda. Agaknya mereka baru saja selesai makan minum karena meja mereka masih penuh makanan dan arak. Berak daun jendela itu hancur berantakan dan tubuh Bun An melayang masuk dari jendela. Dua orang yang sedang bermesraan di dalam kamar itu terkejut bukan main. Apalagi ketika mereka mengenal siapa yang memasuki kamar melalui jendela itu. Selama menjadi istri Bun An, Kim Bwe tidak pernah tahu bahwa suaminya itu bukan hanya seorang petani biasa saja, tidak pernah menduga bahwa suaminya adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dan lurah lain juga tidak tahu, maka kini lurah itu hendak mempergunakan kekuasaan dan kedudukannya. Kami telah bersalah, biarlah aku akan menebus kesalahan ini dengan uang. Berapa saja yang kau minta katanya sambil melepaskan tubuh kekasihnya. Kim Bwe sendiri merasa betapa kedua kakinya gemetar dan ia pun berlutut sambil menundukkan mukanya. Bun An memandang laki-laki yang tidak dikenalnya itu, seorang pria berusia hampir 50 tahun, lalu memandang kepada istrinya. Istrinya mengenakan pakaian sutra yang amat indah, dan tubuhnya penuh dengan perhiasan emas permata yang tidak pernah dilihatnya. Mendengar ucapan pria itu, Bun An melangkah maju, tangannya menampar, tangan kiri Bun An seperti petir menyambar sudah mengenai pinggir kepalanya. Rak tubuh lurah itu terjungkal dan dia roboh tak dapat bangkit kembali karena tamparan yang mengenai kepala itu membuat batok kepalanya retak dan lurah itu tewas seketika. Tiba-tiba pintu daun kamar itu terbuka dari luar, dibuka oleh Bibi Ciok yang masuk bersama Kuihwi. Mereka mendengar suara hiruk-hiruk di dalam kamar dan merasa khawatir. Bibi Ciok lalu membuka pintu dan pada saat itu, Kuihwi datang dan ikut masuk karena mengkhawatirkan anak dan mantunya. Begitu daun pintu terbuka, mereka masuk dan terbelalakmi lihat lurah itu sudah rebah di atas tanah dan darah mengalir dari kepalanya yang retak. Ahaha! Apa yang terjadi ini? Kau, bagaimana berani memasuki rumahku Bibi Ciok yang lurah itu tewas, kini menudin kepada Bun An dengan marah. Sejak tadi Bun An sudah memandang nenek ini dengan wajah bengis. Dia tahu bahwa istrinya telah terbujuk oleh nenek ini, yang agaknya menjadi comblang dan menyediakan rumahnya untuk menjadi tempat perjinaan yang hina. Kini, melihat Bibi Ciok marah kepadanya dan melangkah maju, dia pun mengayun kakinya menendang. Des Bibi Ciok mengeluarkan suara menjerit ketika tubuhnya terpental dan terbanting kepada dinding kamar itu, lalu jatuh ke atas lantai. Ia merangkak dan mencoba untuk bangkit, akan tetapi, kembali Bun An mengayun kakinya, kini mengenai leher nenek itu klok leher itu pun patah dan Bibi Ciok menggelepar, lalu diam tak bergerak karena nyawanya melayang. Ibu, Ibu Kim Brewek ini merangkul ibu mertuanya dengan ketakutan. Tak disangkanya sama sekali akan begini akibatnya, betapa suaminya demikian marahnya dan melakukan pembunuhan-pembunuhan secara mengerikan. Kuihui merangkul mantunya dan berkata kepada Bun An, Bun An, apakah engkau telah gila? Engkau membunuhi orang begitu saja. Engkau tentu akan ditangkap dan dihukum mati dan engkau mencelakakan kami, ibu dan istrimu perlahan-lahan wajah Bun An berubah merah sekali dan sepasang matanya mencorong seperti mengeluarkan api ketika dia menatap wajah ibunya dan istrinya. Kalian, kalian perempuan, makhluk jahat, kalian sama saja. Kalian sungguh jahat, berkedok wajah yang cantik, tubuh yang mulus, sikap manis lemah lembut, namun batinmu kotor, kalian adalah makhluk-makhluk berhati jahat penuhi racun. Terkutuklah kalian Bun An. Aku ibumu sendiri, yang melahirkanmu kuihui membentak, marah mendengar anaknya mengutuk dan memaki-makinya. Bun An tertawa, suara ketawanya bergelap dan menyeramkan sekali, seperti suara ketawa iblis, bukan suara manusia lagi, dan mukanya kini pucat, seperti mayat tertawa diam saja. Ha, 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 ha. Ibuku seorang perempuan jahat, lebih hina dari pelacur. Ibuku telah mengkhianati suaminya sendiri, ayah kandungku. Ibuku berjina dengan laki-laki lain, kemudian meracuni suami sendiri, ayahku. Ibu lalu mencuri harta, hidup bersama laki-laki yang kubunuh itu, kemudian menjadi pelacur. Ya, ibuku seorang pelacur. Ibuku iblis betina.